Virus Corona memang menghambat segala aktivitas, tak terkecuali kegiatan belajar mengajar di setiap tingkat pendidikan di seluruh dunia. Hal itu juga yang dialami oleh Chan Kelvin. Artis peran dan presenter ini harus rela bersabar untuk dapat segera menyelesaikan pendidikan S2-nya di salah satu universitas di negeri jiran Malaysia karena kebijakan lockdown. Sedihannya Chan harus ke kampus untuk bimbingan tesis dan wisuda pada bulan November nanti. Di tengah pandemi Corona yang membuat gerak terbatas, beberapa selebriti masih memilih untuk beraktivitas demi menopang perekonomian keluarga. Salah satunya adalah Po Alpa. Tak hanya sekedar mencari nafkah, penyanyi dan komedia pengisi acara sahur segar rupanya masih tetap nekat bekerja di tengah penularan COVID-19 yang kian mewabah. Ini alasannya. Alhamdulillah ya, dikit-dikit mah nemu dah gitu. Dikit-dikit nemu alhamdulillah rejekinya. Intinya kalau gue sih gini, gak apa-apa gue gak megang duit. Yang penting kayak supir gue, asisten gue, yang ngomong anak gue, yang penting kebayar gitu. Kasian mereka-mereka orang-mereka orang kan juga harus menyukupin keluarganya, anak istrinya gitu. Kalau gue kan ibaratnya tanggungan gue laki gue gitu. Kalau gue gak terlalu mikirin sih gitu. Alhamdulillah. Yang penting kreditan kebayar. Usut punya usut, rupanya Po Alpa diketahui sedang membangun rumah baru. Selain ingin segera merampungkan pembangunan, ya tak tega pekerja dan tukang harus kehilangan mata pencaharian. Karena wanita berdarah betawi ini masih tetap melanjutkan secara perlahan. Alhamdulillah bangun rumah. Berjalan ibaratnya masih alhamdulillah berjalan dah. Biar katanya pelan-pelan biarin.